Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Wih Bagus imam ini Tak perganyat imam siapapun nak kundut Di tengah hari ini Di tengah hari Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Apa kabar friend Insya Allah sehat selalu Bagi teman-teman yang beragam islam Jangan lupa salat lima waktu Salat jamah di masjid Terlebih utama Daripada salat sendirian di rumah Nah kali ini saya ada satu video Yang akan saya reaksikan Dari ustad Asal Malaysia Ustad yang Saya suka karena Dia menyampaikan dengan lawa Menyampaikan dengan Dengan khas ya Dia punya Penyampaian tuh khas Siapa lagi kalau bukan ustad Samso Debat dari Malaysia Judul videonya Dari channel senyum ustad Judulnya terkejut Baca kunut tengah-tengah hari ini Ustadz Samso Debat Nah dari judulnya aja sudah Menarik ini Oke Tidak selama-lama Openingnya langsung aja kita tonton ya Kita tonton ya Senyum ustad Jangan lupa ya di subscribe ya channel ini ya Yang ketiga Yang ketiga hati menjadi tanang Orang yang sembahyang Hatinya tenang Betul Saya nak tanya satu soalan Soalan cepu emas Dalam banyak-banyak perbuatan solat Perbuatan mana yang paling tenang? Mana ya? Mana? Sujud atau apa? Sujud Itu bukan tanang Itu lolap namun Menurut Menurut pakar Teoropatik solat Dalam banyak-banyak perbuatan Dalam perbuatan solat Ini doktor Cina tau Dia kaji Oh Allahu Akbar Lepas tu kita rukuk Allahu Akbar Rukuk Kita bangun Tidak Samih Allahu liman habidah Lepas tu kita sujud kan Antara berdiri sebelum sujud tu Sebelum turun tu Itulah saat hati paling tenang Oh Tidak berapa ya? Tetapi kita takkan dapat tenang tu Kalau kita punya semayang tu Bekecapui Tu bekecapui Bekecapui tu apa ya? Siapa yang orang ni sembilan Tolong translate sikit Bekecapui tu apa? Bekecapui tu Budak kuang sebut sebagai Berdesup Berdesup Apa ya? Dia Bekecapui tu laju Menobut lagi laju Haa Nampak tu cakap negi sembilan tu Paling laju menculin Tosah laju tu Haa Macam tu Tanya orang negi sembilan Mana laju betul Semasa Alhamdulillah Allahu Akbar Tu sebab tarawih besok Jangan sibuk Nak cari yang laju Kau cari imam Imam dia kira apa tu Surau yang kampung apa tu Laju Dah lalapan Copik You go Semua habis tu Dia dengar Dia baca macam mana Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Cepat dia Laju dia Allah Bagus imam ni Dia nak cik imam macam tu Allahu Akbar Ramailah orang datang Kek Surau tu Ramai ya Oh no Orang tu pun heran Palak ramai yang datang ke Surau tu Yang dia tak tahu Imam tu Dah dijemput pergi ke masjid Oh Yang tinggal imam lama Orang semua ramai Wih ramai weh Itulah Semua orang dah tahu Imam datang Untuk orang tu Tengok tangan Tengok tangan Tengok tangan Batu ke ni Dia kata Ada tua Allahu Akbar Kawan ni buka Batu ke weh Batu ni Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Yang belakang Confirm Salah surau Salah surau Itu bahwa Isya'ah tu Belum terawih Jangan Kita dia Ada orang tanya saya Elok kita Terawih ni Buat Lapan ke Dua puluh ke Sepuluh Negeri sembilan Ada sepuluh Buat lapan ke Sepuluh ke Dua puluh Di negeri sembilan Kalau baik sepuluh tu Dia akan selangseli Dengan istighfar Ada penghulu istighfar Kan Tapi dia Antara Tarawih nakwiti tu Zikir dia panjang sikit Itu Itu dia tanya Mana yang elok Lapan ke Sepuluh ke Dua puluh Mana yang elok Mana yang elok Mana yang elok Yang eloknya Buat Itu Buat tu tu apa ya Sampai 29 Ramadhan ni Tak tahulah nak bawa yang mana Dah 29 Ramadhan Dah 29 Ramadhan Dah mau selesai Dan satu lagi Jangan lupa pesan saya Pasal adab tadi Ikut imam Ikut sampai habis Imam tu walaupun Dia bawa 20 Dia bukan slow Macam kita Alib dati Alib bawahi Bacaannya lancar Bacaannya lancar Tak salah Ikut sampai habis Ikut sampai habis Tak lama lagi Nak boso ni Kena ingatkan Kemudian Mendapat cahaya Di hari kiamat Nak-nak pula Satu lagi Orang yang bersalat Di masjid Mendapat Pelindungan Daripada Allah Pelindungan Daripada Arash Allah Uyuh ke Tak ada naungan Selainnya Akhirat nanti Tujuh golongan Yang mendapat Naungan daripada Allah Siapa dia Pertama Pemimpin yang adil Pemimpin yang adil tu Depan montauri Sampailah pada ketua keluarga Semua Kedua Orang muda Yang menyebutkan dirinya Beribadah pada Allah Alhamdulillah Ramai beliau Kalau tidak tu Beliau Yang ketiga Hatinya terpaut Pada masjid Masya Allah Terpaut dengan masjid kan Yang keampir Orang yang bercinta Berkasih sayang Bertemu kena Allah Berpisah kena Allah Kelima Orang yang diajak Berzina oleh perempuan Yang cantik dan kaya Tapi dia tolaknya Kerana takut kepada Allah Bukan maknanya Perempuan buruk dan miskin Boleh Kalau dah kaya Dah lawa Pena tolak Yang buruk lagi Tak sero Contoh lah Yang keenam Orang yang Bersodakah Tangan kanan bagi Tangan kiri Tak tahu Menyembunyikan Sumbangan dia Dan juga Yang ketujuh Orang yang duduk Bersendian Basah pipinya Dengan air mata Karena mengenangkan Dosanya Masya Allah Tapi yang keempat Yang ketiga tu tadi Hatinya terpaut Pada masjid Dia dah biasa Semayang kat masjid Al-Islahiyah Bila dia nak balik Kampung dia Pergi Melaka Pergi Johor Sampai sana pun Dia tanya Eh masjid Johor tak boleh sini Tanya anak dia Penyumah anak dia Masjid mana Tolongkan tayah Dia tak tahu Lagi masjid Orang macam tu Ilmu ini Dan begitu juga Mendapat Sembilan Kemuliaan Kata Usman bin Affan Barang siapa Selalu mengerjakan Salat lima waktu Tepat pada waktu Utamanya Maka Allah Cari sembilan Macam kemuliaan Apakah itu Apakah dia Dicintai Allah Badannya selalu Sihat Nampak orang semayang Badannya sihat Keberadaannya Selalu dijaga Oleh malaikat Rumahnya Diberkati Wajahnya Menampakkan Jati diri Orang salih Hatinya Dilunakkan oleh Allah Dia permudahkan Saat menyeberang Titian sirat Seperti kilat Dia akan Diselamatkan Allah Dari api neraka Dan Allah Akan menempatkannya Di syurga Berjiran Dengan orang-orang Yang tidak ada Rasa takut Bagi mereka Dan tidak pula Bersedih hati Amin Antaranya Jadi Sama-samalah Kita jaga Salat kita Salat tiang agama Ya Kalau kita ceritakan Tentang hidup kita Ini tak sempurna Memang Tetapi Salatlah Yang menyempurnakan Kehidupan kita Allah Basti Kalau orang Dah biasa salat Bila dia tertinggal Dia rasa kosong Mana time tu Tinggalkan Aduh Kenapalah Aku tertinggal Tadi Dia punya Tauruk Itu sebab Dia telah Jat subuh Bayang Jaga-jaga Pukul seboleh Pagi Itu Tauruk Semayang Zuhur 5 minit Sebelum Semayang subuh 5 minit Sebelum Zuhur Bukan subuh Gajah Subuh Dinosaur Dah nak Pupus Sudah Kayang Berapa Perancangan Rakyat Imam Siapa pun Kunut Tengah hari Tengah hari Lagi satu Kita pun tahu Salat dapat Mencegah kita Buat Buna-buna Yang keji Dan Mungkar Jadi Jagalah Salat Kita Ramai-ramai Yang kita Hidupkan Kita tahu Semayang Jemaah Berapa kali Ganda Daripada Pahala Daripada Semayang Seorang Berapa kali Ganda 27 27 Semua Jawab 27 Takde Siapa Dalam 25 Kerti Tapi tak Ingat Bawah 30 Tapi Kerti 25 Takde Takde Jawab 29 Kek 27 Takde Tau Jawab 27 Semua Jawab 27 Tapi kenapa Tak ramai Sebab Pahala Tak Nampak Dengan Matu Kasar Pahala Nak tengok Dengan Matu Hatinya Iman Kita Bila Semayang Dia rasa Terasa Tenang Terasa Seronok Terasa Dia Nakiat Dengan Allah Macam Itulah Bayangkan Kalau Pahala Tukar Dengan Duit Macam Mana 27 Kali Ganda Tukar 27 Inggit Satu Waktu Assalamualaikum Waalaikums Assalamualaikum Waalaikums Waalaikums Check Dalam Puket 27 Inggit Puan Masjid Tiap Tiap Waktu Menlempah Sampai Kejalan Polis Tak Pasal Kawan Orang Sujud Ramai Pasti Keketor Topi Topi Orang Semayang Topi Macam Itu Sekalilah Marah Dengan Imam Parking Tak Mesra Jemaah Parking Tak Cukup Sebab Gantikan Duit Nampak Nampak Bincang Soal 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 Yang Remeh Temeh Macam Itu Ila Kan Tapi Lelaki Tak Dia Tak Bincang Soal Dia Bincang Soal Dasar Agak Agak Kau Kalau Kita Makmum Dapet 27 Agak Kau Imam Dapet Berapa Soalan Tanya Tanya Imam Tahan Motor Imam Dapet Dapet Berapa Yang Imam Dia Alhamdulillah Syukur Cakap Imam Imam Kena Telus Ini Contoh Imam Tengok Kalau Lupa Lupa Itu Kurang Tapi Kalau Kusyuk Terlebih Sikit Tapi Taruk Taruk Pun RM40 Tak Lagi Contoh Contoh Kalau Ganti Makhlam Bertumbuk Nak jadi Imam Semua Nak jadi Imam Sebab Duit Sedangkan 27 Kali Ganda Lebih Hebat Daripada Nilai Itu Sebab Jatang Ramai Hidupkan Rumah Allah Pada Siapa Yang Baru Malam Datang Betul Saya Faham Daripada Potong Tadi Miki Ikut Jalan Mana Aku Nak Masuk Kan Mesti Kawan Tunggu Kau Pahal Tiba-tiba Datang Yang mulut Macam Tu Kau Tak Pernah Datang Mesti Tiba-tiba Sambat Sambat Datang Tidak 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 Datang Datang Lagi Cakap Kawan Kita Sebab Ini Rumah Allah Kadang-kadang Kalau dah lama Tak datang Tiba-tiba Datang Maknanya Nak Keduhin Itu Biasalah Itu Imam Benda Imam 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 Benda Imam Yang Dia Tanya Imam 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 Bangka Kacik Masa Kacik Masa Imam Tengok Inilah Imam Tak Tak Perasan Apalah Kata Pasana Kaus Yang Mana Sinilah Apalah Kata Nampak Imam Imam Pernah Napan Tak Salah Imam Pernah Nampak Itu semua Raihkan Kita Sama-sama Hidupkan Rumah Allah InsyaAllah MasyaAllah Luar biasa Masa 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 Menyampaikan Dengan Gaya Santai Lawak Tapi Masud Apa yang Disampaikan Masud Jadi Tentang Keutamaan Solat Dan Yang tadi Saya ingat Salat Berjamaah 27 kali Belajat Pahalanya Dan itu Semuanya Sudah Sepakat Tapi Tidak Banyak Orang Yang Tahu Karena Pahalanya Tidak Nampak Tapi Bagaimana Halnya Jika Diganti Dengan Uang Jadi Pahala Nampak Jadi Karena Pahala Tidak Nampak Maka Tidak Semuanya Tahu InsyaAllah Kita Tergolong Orang-orang Yang Rajin Solat Terutama Solat Berjamaah Di Masjid Oke Mungkin Itu Video kali ini InsyaAllah Bermanfaat Bagi saya Dan Kita semua Yang menonton Video ini Jika suka Video ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Channel Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum